Oke HSR, balik lagi sama gue, Astrid Hos Magang di channel velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Will Oke, di episode kali ini gue mau ngebahas tentang Hal apa sih yang bisa kalian lakuin untuk menjaga velg kalian Menjaga velg, kayaknya bahasanya gak enak ya Untuk merawat velg kalian, nah gitu ya Kalau kita ngomongin velg, velg itu kan sebenarnya gak bisa lepas dari ban ya Komponennya itu jadinya roda kan Nah, di mobil roda itu posisinya paling bawah Otomatis ban dan velg ini adalah yang bersentuhan langsung dengan aspal Nah, di aspal itu kan otomatis udah banyak banget Kotoran, debu, terus nyiprat air hujan dan lain sebagainya Yang otomatis bakal lebih sering kotor dibanding part mobil lainnya Nah, hal-hal tadi itu bisa nyebabin karatan Terus noda kering Nah, dua hal itu tuh paling susah deh kalau dibersihin untuk di velg ya Jadi, sebisa mungkin bersihkan velg kalian setiap hari Kalau misalnya gak bisa tiap hari, sesering mungkin Ya, jangan misalnya dua bulan baru dibersihin Apalagi di dalam jangka waktu dua bulan itu kalian ngelewatin genangan air Terus hujan ya kan Kena jalanan yang becek atau berlumpur Nah, itu bisa bikin si kualitas cet yang ada di velgnya itu menurun Nah, untuk menghindarin paling gak karat sama noda yang kering Kalian bisa lap velgnya Kalau bisa sih setiap hari sebenarnya ya Karena kan buat orang yang mungkin pakai mobilnya itu rutin setiap hari Otomatis velg dan bandunya pasti kena kaspal tiap hari ya kan Pasti lewat jalan yang kita gak tahu medannya mungkin berdebu Atau mungkin apa namanya Becek, banyak lumpurnya dan lain sebagainya Pasti itu akan lebih cepat terkena karat dan juga noda kering Itu kalau gak dibersihin Jadi sebisa mungkin lap setiap hari Nah, untuk pengelapan itu bisa dilakuin kalau misalnya kalian Anggaplah misalnya kalian habis keluar dan hari itu gak hujan Otomatis bahan kalian gak kena kotoran Seperti kena becek atau mungkin kena jalanan yang berlumpur atau basah gitu kan Jadi cuma ada debu sama kotor apa namanya Sama kerikil-kerikil mungkin yang nempel di velgnya ya Dan itu bisa kalian pakai kain seperti mungkin kain microfiber Atau di HSR kita ada zero scratch Itu juga bisa kalian pakai Kalau misalnya kalian pengen lebih yang bersih lagi Pengen lebih aman lagi Kalian bisa cuci Paling gak dibasu dulu dengan air Kemudian kalian bisa pakai cairan pembersih Untuk velgnya Itu juga salah satu cara perawatannya Kalau misalnya udah kalian cuci Velgnya udah kalian cuci Kalian pengen warna velg kalian lebih tahan lama Kalian bisa semprotin pakai coating Udah banyak sekarang coating-coating velg Yang memang dibuat khusus untuk melindungi warna velg kalian Seperti kita juga sudah ada Ini ada wheel master Dia juga untuk melapisi lapisan cet velg Dan ini juga lumayan tahan lama Bisa kalian dapetin di seluruh toko TKB Group Indonesia ya Untuk yang warnanya krom Untuk yang warnanya matte Itu juga bisa Tapi biasanya ada pembedanya Ada cairan yang gak bisa untuk Cet yang warna krom itu gak bisa Ada yang cairan seperti itu Tapi ada juga yang memang dibikin untuk Semua model cet Aman untuk semua model cet Itu juga bisa kalian pakai Untuk melindungi si lapisan cet kalian Oke selanjutnya cara untuk merawat velg itu Ada pada cara kalian berkendara Cara kalian membawa mobil ya Ibaratnya kalian bawa mobil Jalanan di Indonesia kan Gak semuanya lurus ya Maksudnya gak semuanya rata jalanannya kan Pasti banyak daerah-daerah yang banyak lubangnya Itu sebisa mungkin dihindari Kalau misalnya memang gak bisa dihindari Jalannya pelan-pelan Jadi jangan Lobang terus kalian hajar aja gitu Karena mau velg sebagus apapun Mau sekasanya tinggi apapun Seperti velg forge Kalau dihajar krona lubang Itu pasti bisa peyang Oke Apalagi mayoritas orang-orang di Indonesia Pasti kebanyakan Pakainya itu velg casting Yang kasanya itu paling Rendah lah diantara velg-velg Velg-velg lainnya Nah ibaratnya velg forge aja bisa sampai peyang Apalagi velg casting Bisa jadi mungkin Peyang juga Atau yang paling parah Mungkin bisa pecah Dan itu bahaya banget Kalau misalnya lagi ada di jalan ya kan Meskipun kalian bilang Kecepatannya 70 kok Tapi kalau 70 Tapi kalau misalnya ngehajar lubang yang lumayan besar Ya otomatis pasti ya Bisa rusak juga velgnya gitu kan Jadi sebisa mungkin Hindari Jalanan berlubang Kalau misalnya gak bisa dihindarin Paling enggak jalannya pelan-pelan Oke Itu yang kedua Oke Yang ketiga Yang harus kalian hindarin Sebisa mungkin Jangan lakukan rem mendadak Di apaan sih kok Rem mendadak ngaruh Iya ngaruh Kita ambil contoh kasusnya gini Mobil biasanya nge-rem mendadak Karena apa sih Motor, nyalip Ya bisa jadi Tapi itu sebenarnya Enggak masuk di kasusnya Yang masuk ke kasusnya ini adalah Kalian biasanya nge-rem mendadak Pada saat ada polisi tidur Aduh gak kelihatan nih Nge-rem mendadak terus Itu logikanya Pada saat mobil kalian melaju Itu kalian rem mendadak Posisi tumpuannya itu Paling besar ada di depan Makanya kalau misalnya nge-rem Pasti badan kita maju Bukan gini kan Pasti kita maju Ditambah lagi Kalian udah nge-rem mendadak Terus nih ke apa Beban mobil tuh udah ketumpu di roda depan Dan kalian tabrakin ke polisi tidur Ditambah lagi kalian pakai bannya yang tipis Perfect Kemungkinan velg kalian penyok itu Pasti akan jauh lebih besar Ya Karena Ban yang tipis terus Nge-rem mendadak Eh ya nge-rem mendadak lagi Ditambah dengan polisi tidur Itu otomatis Kekuatan bannya itu Untuk menahan Beban velgnya Lebih kecil Karena Bannya aja udah tipis Ya kan Beda cerita kalau misalnya Bannya agak tebel ya Mungkin masih ada Jarak di dinding-dinding Bannya untuk Nahan goncangan Dari si Polisi tidurnya Ya kan Tapi kalau misalnya kalian Pakainya ban yang tipis Itu Bisa dipastikan Kemungkinan untuk Velg kalian itu penyok Itu lebih besar Oke selanjutnya itu adalah Pastikan tekanan angin kalian cukup Nah Ban yang tekanan anginnya kurang Itu bisa menyebabkan Terutama bibir velg Itu bisa jadi penyok Karena Tekanan ban yang kurang Otomatis Beban si mobil Akan lebih Turun ya Jadi si dinding bannya ini Akan lebih ngelengkung Dan lengkungannya ini Akan mempengaruhi Si bagian lips velgnya Otomatis dia akan lebih Kedorong Nah itu yang akan Menyebabkan Velg kalian Juga bagian bibirnya Itu bisa penyok Kalau misalnya tekanan anginnya kurang Itu juga salah satu Yang harus diperhatiin tuh Kalau misalnya kalian gak mau Velg kalian cepat rusak Terima kasih buat kalian semuanya Yang sudah pada nonton video kali ini Semoga bermanfaat buat kalian semuanya Yang lagi pada cari tau Gimana sih cara ngerawat velg kalian Nah itu tadi videonya Jangan lupa di like Comment dan juga di subscribe Dan kalau misalnya kalian punya Cara lain untuk menjaga velg kalian Atau mungkin Cara kalian merawat velg kalian itu seperti apa Kalian bisa komen di bawah ya Gue Asyid Hosmaga ngundur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Ingat velg ingat Hai saya Nah kalau udah kayak gitu Biasanya tuh karat Jadi kalau misalnya tekanan angin kalian cukup Itu bisa Yes Velg yang tekanan bannya kurang Itu bisa menyebabkan Dan terima kasih udah pada nonton Jangan lupa di like Comment dan juga di subscribe channel